Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Klik mawar putih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Farid berkata, bunga itu juga adalah sebagai langkah pertama untuk memujuk Diana agar kembali ke pangkuannya. Hari ini saya datang untuk memberi bunga kepada Diana sebagai tanda pendamai pertama, katanya. Farid yang hadir ke mahkamah berbaju batik corak hitam putih kelihatan ceria bagi proses selantikan Wakil Jawatan Kuasa Pendamai JPK bagi menyelesaikan kemulut rumah tangga mereka. Farid kelihatan ceria dan positif ketika hadir ke mahkamah, sementara itu Diana yang hadir memakai suit berwarna hitam sempat menyapa petugas media yang menanti kehadiran seawal jam 8 pagi. Selamat pagi, selamat Ramadan semua, katanya. Pada 20 Mac lalu dunia dihiburkan tempat dikejutkan dengan berita Farid dan Diana hadir ke mahkamah bagi sebutan kes penceraian yang difailkan oleh istrinya itu pada awal Mac. Bagaimanapun Farid Kamil enggak melepaskan aktris itu karena masih sayangkannya. Diana atau Diana Danila memfailkan penceraian tersebut mengikut Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Diana dalam permohonannya menyatakan tiada persapahaman selain Sikiki yaitu pembelahan penjagaan dan tidak dapat lagi hidup sebagai suami istri sebagai punca dia memfailkan penceraian terhadap Farid. Diana Danila diwakili Peguam Syariah Dato' Abridin Abdul Qadir manakala Farid diwakili Fakrul Azam Abu Hassan. Untuk rekod pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan hasil perkawinan itu dikaruniakan dua cahaya mata yaitu Muhammad dan Nur Arora 8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!